Lord Robert Staph Hansen Smith Baden-Fowell lahir di London tanggal 22 Februari tahun 1857 nama lengkapnya adalah Robert Staph Hansen Smith Baden-Fowell Ayah dari Baden-Fowell adalah Prof. Domain Baden-Fowell seorang guru besar geometri di Universitas Oxford Inggris Beliau menikah dengan Miss Henrietta Griss Smith seorang putri dari Admiral Kerajaan Inggris yang terkenal yaitu William T. Smith Baden-Fowell dilahirkan dalam sebuah keluarga besar Baden-Fowell mempunyai sembilan orang saudara yaitu Warrington, Josh, Augustus, Frank, Van Ross, Agnes, Henrietta, Jensi, dan Baden-Fletcher Baden-Fowell bersama saudara-saudaranya bertambah akrab sepeninggal ayahnya yang meninggal pada tanggal 11 Juni 1860 pada usia itu tahun Baden-Fowell telah menjadi seorang anak yatim sehingga dari sejak usia masih sangat muda Baden-Fowell dituntut untuk dapat hidup mandiri Baden-Fowell telah berusaha untuk hidup mandiri dengan hanya didukung oleh kekerasan, hati, serta keteguhan ibundanya yang tercinta Nyih Henrietta Griss Baden-Fowell sejak kecil sudah banyak mengagumi karya-karya ilmuwan terkenal pada zamannya seperti Carlos Darwin Babbage Josh Elliot G.H. Lewett dan James Mentino Baden-Fowell adalah seorang yang bertipe pekerja keras beliau tidak mudah putus asa dan penolong hal tersebut dapat terlihat pada sebuah tulisan Baden-Fowell dalam sebuah suratnya kepada ibunya apa yang harus ku kerjakan nanti aku ingin sekali membuat para orang miskin menjadi kaya seperti kita tulis step dan mereka secara hukum berhak untuk bisa bergembira seperti kita dan siapapun orang yang berada wajib memberi orang yang tidak punya dan kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menganugerahi kita dan dia telah membuat orang miskin dan orang kaya dan aku akan memberitahumu bagaimana untuk menjadi orang baik sekarang akan ku beritahu kau harus selalu berdoa kepada Tuhan tetapi kau tidak bisa menjadi orang baik hanya dengan berdoa saja tetapi kau harus berusaha keras untuk menjadi orang baik ditulis Baden-Fowell 26 Februari 1865 setelah menemui banyak kesulitan dalam memilihkan sekolah yang tepat untuk Baden-Fowell seperti Rugby atau Eton akhirnya Nyi Henrietta Grace memasukkan Baden-Fowell ke Keter House School di tahun 1870 teman-teman sebenarnya masih banyak hal-hal yang harus diceritakan dan tidak akan cukup walaupun kita sampaikan untuk 24 jam namun untuk sementara saya cukupkan sampai disini dulu saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka Salam Pramuka Salam Pramuka 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 sejati Sejati kata dan perilakunya Itulah Pramuka Pramuka sejati Sejati kata dan perilakunya Rancin terampil dan gembira Senang tiasa pelanjang muda karena Sempan dan tak kena rasa sambung Kesahaja setia suka menolongnya Itulah pramuka, pramuka sejati Sejati kata dan perilakunya Itulah pramuka, pramuka sejati Sejati kata dan perilakunya Rancin terampil dan gembira Senang tiasa pelanjang muda karena Sempan dan tak kena rasa sambung Kesahaja setia suka menolongnya Itulah pramuka, pramuka sejati Sejati kata dan perilakunya Ya, 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 ya Itulah pramuka, pramuka sejati Sejati kata dan perilakunya Sub indo by broth3rmax